Ragam atraksi seni dan budaya memeriahkan perayaan Apel Nusantara Bersatu di Silang Barat Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Selain di Jakarta, Apel Nusantara Bersatu juga digelar di sejumlah daerah dengan tujuan memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Upacara kebangsaan bertajuk Apel Nusantara Bersatu digelar serentak di seluruh provinsi yang tersebar di Indonesia. Upacara akbar itu digelar dengan tujuan memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Apel Nusantara Bersatu yang dipusatkan di Silang Barat Monumen Nasional, Jakarta, melibatkan peserta dari berbagai kalangan dan lintas instansi. Peserta yang terlibat adalah pelajar, tokoh lintas agama, budayawan, pejabat publik, musisi, artis, serta aparat penegak hukum. Apel akbar ini merupakan gerakan persatuan yang digagas oleh orang nomor satu di dunia militer Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio dan mendapat dukungan dari pimpinan Korps Bayangkara Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Normantio menegaskan Apel Nusantara Bersatu yang mengangkat tema Nusantara Bersatu Indonesia milikku, Indonesia milikmu, Indonesia milik kita bersama, Bineka Tunggal Ika bertujuan untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kesuksesan Nusantara Bersatu yang digelar di seluruh Indonesia juga memperlihatkan keindahan Indonesia melalui Bineka Tunggal Ika. Bersama-sama kita berjuang, bersama-sama mengisi, bergandengan tangan hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Cinta tanah air yang dilaksanakan kita ini, bahkan kita menamakan tanah air kita adalah Ibu Pertiwi. Jangan biarkan Ibu Pertiwi menangis, agar Ibu Pertiwi tersenyum dan kita bisa bahagia, bisa bersatu. Kita semuanya punya mimpi, Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang paling besar, bangsa yang paling mamur. Karena itu anugerah dari Tuhan yang maizah Allah Subhanawata. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menghadiri apel Nusantara Bersatu mengingatkan, jika keberagaman Indonesia merupakan kekuatan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, apel Nusantara Bersatu yang digagas Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio didukung semua pihak, termasuk jajaran Polri. Kita dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara. Untuk itu, kita memang perlu untuk memperat dan memperbahankan NKRI dan persaudaraan kita. Kegiatan yang digagas oleh Bapak Panglima TNI, Bapak Gatot ini, didukung oleh semua pihak, termasuk oleh jajaran Polri. Karena kita sangat meyakini bahwa hanya dengan bersatu, kita bisa mempertahankan NKRI ini. Kami, kegiatan ini saya kira dilaksanakan di semua jajaran seluruh Indonesia. Di jajaran TNI, dan didukung oleh jajaran Polri. Toko budaya, Yeni Wahid, yang juga hadir saat apel Nusantara Bersatu, menyampaikan pesan bahwa rasa kebangsaan adalah bagian dari iman. Untuk itu, Yeni mengajak segenap umat muslim bersatu dengan seluruh umat di Indonesia untuk menjaga rasa kebangsaan dan persatuan NKRI. Oleh para pendiri-pendiri kita, salah satunya adalah Bapak Buyut saya, THJ Hashim Ashari, yang selalu mengingatkan kita semua dengan ukapan beliau, Bukul Watan Minal Iman, bahwa patriotisme, rasa cinta pada tanah air, itu adalah bagian dari iman kita semua. Selain di Jakarta, apel Nusantara Bersatu juga digelar di kota Bandung, Jawa Barat. Kebenur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, memimpin apel Akbar dengan 15 ribu peserta memadati lapangan gas ibu. Dalam sambutannya, Akher menyoroti kebenekaan sebagai berkah yang dimiliki bangsa. Bukan untuk saling berdikai, bukan untuk saling membenci, tetapi untuk saling bersatu, saling mencintai, saling menghargai. Begitu kata Tuhan kepada kita semuanya, betul? Ribuan warga Purwokerto juga menghadiri apel siaga Nusantara Bersatu di alun-alun kota. Dalam sambutannya, Bupati Banyumas Ahmad Husein meminta masyarakat untuk bersatu dan tidak terpecah belah. Dalam apel tersebut, turut diperagakan aksi menekin challenge yang diikuti peserta aksi dan pemangku kebijakan. Bahwa di Banyumas ini tetap bersatu, di Banyumas ini tetap kompak. Kita ingin tunjukkan kepada semua masyarakat. Kita tetap bersatu, kita tidak terpecah belah. Inilah yang ingin kita tunjukkan pada hari ini. Di Jawa Tengah, ribuan masyarakat mengikuti orasi kebangsaan yang digelar di Simpang Lima, Semarang. Para peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat. Apel Nusantara Bersatu diisi oleh orasi kebangsaan sejumlah tokoh, termasuk di antaranya Kupenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat apel yang digelar di lapangan Pancasila, Semarang itu, Ganjar mengingatkan bahwa perbedaan adalah kekayaan sekaligus keunggulan bangsa Indonesia. Di kota Surakarta, Jawa Tengah, ribuan warga juga antusias mengikuti apel Nusantara Bersatu. Saat mengikuti apel, peserta yang menggunakan pakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Untuk menjaga kebinekaan, turut ditandatangani komitmen bersama oleh sejumlah pemuka agama, tokoh masyarakat, Polri, dan TNI. Selain di Pulau Jawa, apel Nusantara Bersatu juga digelar di pulau-pulau lain, seperti di Pulau Ternate. Di lapangan Ngaralamo, kota Ternate, masyarakat berkumpul setelah sebelumnya berjalan kaki dari Taman Nukila. Kirap Nusantara Bersatu dilakukan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Apa yang kita lakukan pagi hari ini sebenarnya membuktikan bahwa jiwa nasionalisme Malaukutara begitu tinggi. Mereka tidak ingin negara kita tercereberai, hancur, itu kita bisa buktikan dengan wujud toleransi kerjasama kinekaan pada pagi hari ini. Ribuan warga Kupang, Nusa Tenggara Timur juga menggelar doa bersama bertajuk rukunan beragama, perdamaian, dan persatuan Indonesia. Doa bersama ini sebagai ungkapan kekhawatiran akan potensi perpecahan yang mengatasnamakan agama, suku, maupun golongan. Padahal kanekan agamaan adalah sebuah kekayaan dan tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, setiap orang perlu saling menghargai. Kanekan agama itu sesuatu yang given, sesuatu yang memang ada, sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Intinya pada saling menghargai, saling menghormati satu dan lain, saling mengakui satu dan lain. Apel bertemu Nusantara Bersatu juga dilaksanakan di lapangan Puputan Margarana Renon Denpasar. Apel yang dihadiri oleh anggota kepolisian, TNI, dan masyarakat Bali dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, Mademangku Pastika. Di sela-sela apel Nusantara, dilakukan doa bersama yang dilakukan oleh tokoh agama di Bali. Yang ada semboyan ideologi kita adalah bineka tunggal ika. Kita bersama-sama, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita semua sepakat sudah. Sekarang persoalannya seberapa jauh kita memahaminya, seberapa jauh kita menghayatinya, dan seberapa jauh kita mengamalkannya. Karena kalau cuma semboyan saja, semua bisa. Bahannya di Bali, ribuan warga Kota Sorong dari beragam suku budaya, agama, dan ras bersama TNI Polri ikut dalam apel Nusantara Bersatu Rabu Pagi di lapangan hoki Kota Sorong. Dalam apel tersebut, warga Kota Sorong mendeklarasikan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, warga Kota Sorong juga sepakat untuk tetap menjaga harmonisasi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban Kota Sorong sebagai zona aman. Pernaruh oleh berbagai isu atau juga soal-soal yang sekarang ada, nah tetapi di sini sebagai ujian bagi kita bersama, nah supaya kita kembali meniap sejauh mana kita memupuk kesatuan, keberagaman, dan persatuan kita sebagai bangsa, elemen bangsa dan negara. Apel Nusantara Bersatu merupakan kelanjutan dari Parade Bineka Tunggal Ika pada 19 November silam. Kala itu, ribuan warga dari Jakarta dan Jawa Barat berkumpul di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka berkumpul untuk merekatkan kembali rasa persatuan bangsa. Parade Dama itu diikuti oleh masyarakat dari berbagai golongan, agama, budaya, dan etnis. Mereka memanjatkan doa bersama dengan harapan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Parade Bineka Tunggal Ika dimeriahkan berbagai acara kesenian, musik, orasi, dan doa bersama lintas agama. Selain itu, juga ada penampilan kesenian tradisional Reok Ponorogo, Jawa Timur. Sementara sehari sebelumnya, 18 November 2016, TNI menggelar doa bersama di Silang Monas, Jakarta Pusat. Para prajuri TNI bersama personel Polri dan warga menggelar sholat istiqosah yang dipimpin oleh Ustadz Arifin Ilham. Doa bersama itu juga diikuti oleh Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio serta Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian. Dalam doa bersama tersebut, umat diajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa seiring menghadapnya situasi politik yang diwarnai ragam aksi, termasuk diantaranya demonstrasi lanjutan pada 2 Desember 2016. Tim Liputan, Berita 1